Di awal film memperlihatkan seorang lelaki yang bernama Paul Conroy tersadar dalam keadaan tangan terikat dan ia berada di dalam peti. Seketika itu Paul langsung panik dan berteriak minta tolong. Ia berusaha mendorong peti itu dan membuka tali yang mengikat tangannya. Sepertinya Paul terkubur di dalam pasir. Dirasa kelelahan, Paul beristirahat sejenak dan tiba-tiba ada sebuah ponsel berdering tepat di ujung kakinya. Ia pun meraih ponsel itu dan mencoba menghubungi panggilan darurat. Setelah tersambung, Paul menceritakan kondisinya. Ternyata Paul adalah seorang supir asal Amerika yang bekerja di Irak. Ia bekerja di perusahaan CRT saat sedang bekerja, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerang rombongan pengembudi Paul. Entah apa yang terjadi, Paul tersadar sudah berada di dalam peti. Setelah itu, Paul menghubungi Linda istrinya lewat pesan suara dan meminta menghubungi Pentagon untuk melacak dirinya karena ia telah diserang oleh sekelompok orang yang tadi kenal. Ia kembali menghubungi Linda yang tak menjawab teleponnya dan menceritakan kondisinya lewat pesan suara. Paul pun terus berusaha mencari pertolongan dan kali ini ia mencoba menghubungi FBI. Ia menulis nomornya dan setelah tersambung, Paul kembali menceritakan kondisinya. Paul diserang di daerah Baguba, Irak bersama pengembudi lainnya. Dirasa kepalanya terkena lemparan batu, Paul pingsan lalu terbangun dan terikat di dalam peti. Paul sempat marah kepada petugas FBI saat menjelaskan kondisinya karena ia tidak memahami kondisinya. Tiba-tiba jaringannya hilang dan Paul mencari sinyal di posisi lain. Kali ini Paul menghubungi perusahaannya dan ia diarahkan ke direktur personaliannya. Saat Paul sedang mengirimkan pesan suara, tiba-tiba sinyalnya kembali hilang. Seolah teringat sesuatu, Paul menulis nomor yang di awal tak terjawab. Saat dihubungi, rupanya nomor itu adalah milik orang yang mengubur Paul. Si penyandra itu menyangka Paul seorang tentara Amerika dan ia juga meminta uang tebusan sebesar 5 juta USD. Uangnya harus ada tepat jam 9 malam jika Paul ingin selamat dan uang itu bisa didapat dari kedutaan. Setelah itu Paul mencoba mendorong lagi petinya namun itu hanya sia-sia dan ia kembali meminta nomor yang akan dihubungi dan menulisnya. Setelah tersambung, kini ia menghubungi Donna. Paul menanyakan istrinya dan meminta mencarikan nomor Departemen Negara. Paul sempat berteriak kepada Donna karena emosinya tak terkendali. Ia pun kembali menghubunginya dan meminta maaf dan Donna memberikannya nomor yang diminta. Setelah tersambung, Paul langsung membeberkan yang terjadi dan lagi-lagi panggilan Paul disambungkan kepada seseorang. Paul sempat curiga karena orang yang ia hubungi tahu namanya dan padahal ia tidak memberi tahu namanya. Rupanya perusahaannya sudah melapor ke Departemen Negara dan menginformasikannya. Paul pun memberitahukan lokasinya saat diserang dan tentang uang tebusan itu. Pihak Departemen takkan membayar uang itu tetapi mereka akan mencari jalan lain. Lalu Paul diberi nomor Dan Brenner, Komandan Grup Pencari Sandra di Irak dan Paul dirarang menghubungi kantor berita karena akan mempersulit keadaan. Lalu Paul disambungkan ke Dan Brenner. Dengan sigap, Brenner sudah tahu informasinya. Menurut perkiraannya, Paul dikubur hanya beberapa kaki sehingga bisa mendapat sinyal. Dan Paul disuruh untuk menghemat baterai karena Brenner akan melacak sinyalnya serta Paul disuruh menemukan tentang indikasi tempat pembuatan petinya. Saat bersamaan, si penculik menghubunginya dan ia memperingatkan waktunya hanya 2 jam setengah lagi. Serta ia disuruh membuat video dengan handphone dan membaca catatan di kotak yang ada di dekat kaki Paul. Dengan bersusah payah, Paul mencoba membalik tubuhnya dan saya terbawa perasaan membayangkan betapa sulitnya kondisi Paul dalam peti itu. Setelah berhasil, ia membuka kotak itu dan mendapati sentar serta pisau. Setelah itu, Paul menghubungi Brenner dan rupanya sinyal Paul tidak mudah dilacak. Brenner juga melarang Paul untuk menuruti si penculik dengan membuat video. Brenner mencoba menenangkan Paul agar tidak bersugesti berlebihan. Dan orang yang menculik Paul hanya orang biasa yang tersudutkan perekonomian. Mereka kriminal depresi yang hanya memperdulikan uang. Rupanya Paul bukan yang pertama menjadi korban. Ada banyak lagi kasus sebelum dirinya dan Paul bertanya-tanya orang yang sangat penting bagi Brenner yang pernah ia selamatkan. Dan Brenner menjawab, ialah seorang mahasiswa yang bernama Mark White. Dan kejadiannya telah terjadi pada 3 minggu yang lalu. Dan sekarang dia masih hidup. Seakan mendengar harapan, Paul berharap diselamatkan. Setelah selesai, si penculik kembali menghubunginya untuk membuat videonya sekarang. Dirasa butuh, Paul meminum obat yang ia bawa. Lalu ia menghubungi ibunya yang sudah pikun di panti jompo. Dan sang ibu sempat tak ingat kepada dirinya. Paul mengucapkan salam perpisahan serta mencurahkan kasih sayangnya. Setelah itu, Paul mendapat sebuah video wanita yang akan dieksekusi. Dan Paul langsung menelponnya dan melarangnya dengan terpaksa Paul harus membuat video dan mengirimkannya. Saat sedang terlelap, Paul terbangun karena ada sesuatu yang melata di tubuhnya. Dengan perlahan-lahan, Paul menjauhkan diri serta menebarkan alkohol ke arah si ular dan membakarnya. Lalu si ular pergi lewat sebuah lubang. Setelah memadamkan apinya, Paul baru terpikir untuk mengubah bahasa di handphonenya. Dan ia melihat nomor ponselnya. Ia pun menghubungi istrinya yang masih belum bisa dihubungi. Paul kembali mendapat video eksekusi karena tidak ada jawaban soal tebusan dirinya. Paul yang menyaksikannya seolah-olah tidak ada harapan dan berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun ia mengurungkan niatnya, lalu Paul menghubungi Brenner dan Brenner mempertanyakan video itu yang sudah tersebar di internet. Dikarenakan sinyalnya ganda jadi pihak pembebas kesulitan melacaknya dan tentara yang mengawal rombongan Paul sudah ditemukan. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang membuat petinya rusak dan pasir mulai masuk ke dalam peti. Lalu direktur personalia dari perusahaan Paul bekerja menghubunginya dan sang direktur menghubungi Paul hanya untuk memberitahukan bahwa Paul sejak pagi itu statusnya sebagai karyawan di CRT telah resmi diakhiri. Dan mereka tidak ingin bertanggung jawab atas insiden yang sedang dialami Paul serta ia tidak akan mendapatkan uang asuransi. Pasir yang masuk semakin deras dan Paul kembali menghubungi Brenner rupanya getaran tadi adalah rudal yang diluncurkan untuk mereka. Paul pun menanyakan apakah penculiknya sudah tewas dan Brenner rasa sudah. Setelah itu Paul membuat sebuah wasiat lewat video teruntuk istri dan anaknya. Ia mencurahkan perasaannya dan salam perpisahan. Si penculik menghubungi Paul dan ternyata ia belum mati. Si penculik itu meminta uang tebusannya dan mengancam akan menyakiti keluarga Paul yang sudah dikantongi identitasnya. Serta Paul harus memotong jarinya sambil direkam. Paul kembali menghubungi istrinya untuk memperingatkan bahaya. Paul juga memberitahukan Brenner bahwa penculiknya masih hidup. Dengan terpaksa, Paul harus menuruti perintah si penculik untuk menyelamatkan keluarganya. Tiba-tiba, regu penyelamat datang dan itu hanya angan-angan Paul saja. Lalu Brenner menghubungi Paul bahwa lokasi dirinya sudah diketahui karena pasukan koalisi menangkap pemberontak dan mereka memberitahukan di mana orang Amerika yang dikubur hidup-idup. Di saat bersamaan, Linda menghubungi Paul, mereka mencurahkan rasa takut kehilangan dan kasih sayang. Tim penyelamat kembali menghubungi bahwa mereka sudah di TKP. Mereka mulai menggali lalu peti terbuka dan itu bukan kuburan Paul. Ternyata mereka menggali kuburan Mark White dan Paul pun mulai terkubur dengan harapan. Lalu film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Terima kasih telah menonton.